Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya salam kenal semuanya mungkin yang memang on camp ya tidak kami berjual saja meramaikan ya ini apakah internal-internal sujen ITTS ada yang jadi umum kasih kode aku masih sebaru Oh berarti internal kalau masih soal rumah internal ya oke soalnya ini akan di playernya ada umum kategori umumnya hahaha ya baik eh selamat datang di PSU tahap satu perkenalkan saya moderator saya namanya aku Budi Raskio saya setelahnya koronok Isnaur kali ini akan memandu jalannya PSU kita supaya tepat waktu jam 1 walaupun lewat 1 menit ya sampai menunggu yang lain jadi kalau nggak salah tema kita apa nih kalau belajar pengalaman belajar di luar mungkin sebelum mulai bahwa ITTS itu memang ada beberapa kerjasama juga di kampus Malapka namanya in time kenapa bisa kesana ya karena dulu saya bersama pak direktor sempat kuliah disana nah jadi saya kalau saya mungkin ceritanya masih anak tapi kalau prokono waktu di Kanada mungkin sudah dingin sekali ya minus 30 derajat Celcius dingin banget emang bener ya 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 jadi eh eh apa namanya saya sedikit bercerita bahwa ini punya saya pokoknya big like ya iya nggak bisa dirubah ya hahaha bisa saya tempatnya yang salah oke nah udah tuh tadi nah nah tapi ya kalau kalau begini terus ya sampai juga pok saya tak tidak dulu ya kira gimana ya hahaha bingung hahaha saya kabinnya perpusat ya gimana di bawah saya di atas oke Oh ini sambil pakai HP tuh walah dasar ya I am Ya lawyer Dari sayap memang pengalaman yang mungkin masih Hai nampung tiga tahun yang lalu Pertama memang kalau mungkin saya enggak tahu ya kalau S2 khususnya setelah dari BDS itu apakah memang ada satu syarat kalau di S3 itu pengantar dan mungkin contoh proposal terkait dengan kegiatan yang ingin dilakukan dalam penyelesaian itu. Saya enggak tahu kalau S2 apakah memang ada seperti itu. Nah memang terkait dengan kondisi perkuliahan atau pengalaman di luar negeri itu kalau sekolah memang ada dua skema ya. Pertama juga baik dengan kalau di pemerintahan ada BTP itu nanti dibiaya negara itu juga yang skemanya dari kampus dan yang terakhir sendiri ya. Nah itu jadi kemudian kalau dari sisi legalitas kita harus mengurus bisa pelajar. Nah itu ada bisa pelajar yang itu harus di renewal hampir tiap tahun. Tapi tergantung negaranya ada yang setahun ada yang per dua tahun ya kayak SIM lah ya kayak SIM. Nah terus setelah punya itu karena kalau enggak ya kita dianggap turis ya turis itu kalau masing-masing negara juga punya ini sendiri ya maksimal 30 hari. Jadi paling enggak di 20 hari itu kita sudah harus pulang padahal kita di sana mungkin bisa berbulan-bulan. Nah dari situ memang kondisinya agak berbeda ya jenis perkuliahan di luar sama di Indonesia ya. Desen-dosennya juga berbeda. Nah jadi penyelesaiannya adalah pertama dari sisi aspek proposal, administrasi semuanya oke, pembiayaan oke dan mungkin dari sisi legal terkait dengan pengurusan bisa. Nah memang nanti bisa kalau di Malaysia itu di kembasi Malaysia ya nanti ngurus di sana. Nah ditanyain sekolah gimana, mana surat pengantarnya, LOA-nya ada apa enggak, LOA itu letter of acceptance ya. Jadi bahwa sudah diterima di sana. Nah memang yang agak beda Prof kalau saya melihat perbedaan di sana sama di sini itu kalau di sana memang penyelesaian perkuliahan itu by research ya. Kalau di Indonesia agak berbeda penyelesaian. Jadi misalkan kalau kita bicara sekarang misalkan menyelesaikan penentuan jenis penyakit berdasarkan algoritma ini pada hewan sapi. Algoritmanya sama, sapinya ganti ayam, kerbau, kemudian nanti bisa babi, macem-macem ya. Nah sedangkan algoritma itu sama cuma beda objek-objeknya. Nah kalau itu yang di S1 Prof kalau di utang, di luar utang itu kalau S1 itu minimal harus ada landasan jurnal internasionalnya 2. Terus kalau S2 itu 10 dan S3 itu 200 untuk menentukan latar belakang saja. Nah itu terus kemudian memang secara bahasa keseharian karena di sana mungkin kalau di luar kampus Melayu. Tapi kalau sudah masuk di kampus ya bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Inggris ini mau gak mau juga sangat dibutuhkan. Waktu kemarin saya jantung 4 jam full bahasa Inggris ya itulah waktu misalnya ya. Nah itu sedikit cerita tentang pengalaman ya kalau saya berkuliah ya bukan berkarir ya bicara lagi. Berkuliah di Jurnal Manuki dan itu mungkin nanti suatu saat ya gak tau ya apakah mau lanjut ataupun mau iman berkarir di sana. Tapi beberapa memang saya dengan Toph walaupun beda negara pernah masing-masing menyesalkan pada zamannya ya. Saya kira itu pengadar dari saya Prof kemudian ini waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Agung. Ceritanya mungkin gak beda jauh ya. Ini kalau ada komentar pertanyaan apa silahkan taruh di chat ya saya monitoring chat soalnya. Saya sambil share screen lah sambil share screen sambil ini. Share screen oke. Waduh isinya email. Cuman gak beda jauh lah saya sama Pak Agung kira-kira. Oke. Cuman saya akan coba ngelihat bukan dari sisi administrasi ya. Lebih ke semangat apa terus kenapa kita perlu di luar negeri segala macem. Ini takut nah oke. Jadi saya sambil monitoring chat ya silahkan kalau ada pertanyaan. Sekarang kisah dulu cerita dulu. Ini bentuknya cerita pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya dan bagaimana saya bisa S2, S3. Tapi kalau mau jujur saya S2, S3 itu tidak mengeluarkan uang spesial pun dari pribadi. Nah itu yang penting barangkali. Itu yang pertama. Saya tidak ngeluarin uang spesial pun dari pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nekat belajar ke luar negeri. Karena pengen pinter aja belajar ke luar negeri. Dan saya mungkin di keluarga termasuk orang yang ajaib sih. Waktu SMA kerjanya naik gunung. Jadi kalau adik saya segala macem pada jalan kemana gitu. Dan saya belum pernah keluar Jawa. Sampai sarjana belum pernah keluar Jawa. Toto loncat keluar negeri gitu ya. Gitu ya kira-kira kayak gitu. Nah itu kisah. Kisah globalnya kira-kira gitu. Nah ntar kalau ada pertanyaan langsung di chat ya. Nah semangat yang gede dulu. Semangat yang besarnya dulu adalah kira-kira gini cara berpikirnya. Kalau kita cuma S1 aja buat kompetisi bisa S1. Cuma nanti kalau mau naik pangkat. Apalagi kalau anda nanti kerja di pemerintah. Kerja di perusahaan gak terlalu. Kalau di pemerintah jelas banget. Kalau mau naik pangkat. Itu S2 dihitung loh. Jadi S2 mau gak mau dihitung. Kalau mau sampai level dirjen, direktur. S3 mulai dihitung. Jadi kalau S2 doang agak susah. Buat level-level yang atas. Dia lebih suka yang S3. Itu di pemerintah udah mulai kayak gitu tuh. Kalau bisa S3. Untuk level dirjen, direktur. Itu S3 lebih gampang. S2 bisa. Cuma lebih berat karena ada lawan-lawan yang S3. Kira-kira kayak gitu. Kayak kemarin saya bantu teman-teman di LKPP misalnya. Buat ngeliat Eselon-Eselon 1. Yang ada di atas-atas. Dia cari, ngevaluasi pelamar-pelamar Eselon 1. Nah itu S3 mulai dilihat. Kalau S2 agak susah nembusnya. Jadi mau gak mau. Kalau berkarir mau gak mau. Sekarang sekolah. Itu perlu. Penting. Jadi urutannya adalah. Jadi kalau liat urutan. Coba saya coba googling. Mudah-mudahan ada ya. Tapi saya pernah liat presentasinya. Dari teman-teman di Dignas. Wih kok google map keluarnya. Aku liat google.com keluarnya google map. Google. Bukan map. Google aja. Eh dudududuk kok. Dotcom. Oke yaudah. Level S1 VS S2 VS S3 sama apa ya. Sertifikasi. VS sertifikasi. Apa sih bedanya S1 S2 S3 sama sertifikasi. Coba gue bisa ngeliat ini gak. Ada yang. Nah ini kayaknya ini deh. Ini nih. Nah ini dia. Ini kayaknya. Lebih enak ngeliatnya dari gambar ini. Coba kita liat dari gambar ini ya. Oke. Jadi ada SMP. SMA SMK. MA. Ada D1. D2. D3. Ada S1 disini. Ada profesional. Ada S2. S3. Oke. Nah. Profesional itu apa? Profesional itu sertifikasi. Misalnya kalau Cisco. CCNA. Kalau anda main di Cyber Security. Ada CISSP. Ada CISA. Ada apa segala macem. Itu profesional. Jadi yang sertifikasi profesional itu diatasnya S1. Tapi S2 tuh diatasnya sertifikasi profesional. S3 tuh diatas ini semua. Kalau dari sisi jabatan di. Apa sih namanya? Jabatan-jabatan di pemerintahan segala macem. Yang bawah-bawah ini jadi operator aja. Ini udah mulai jadi teknisi ahli. Disini udah mulai ahli-ahli-ahli. Diatas ini mulai jabatannya mulai direktur. Dirjen. Menteri. Kalau menteri politik gak ada urusan sama ini biasanya. Kalau dirjen udah kerasa. Kalau bisa S3. Kalau dirjen. Kalau direktur-direktur mungkin S3 atau S2. Kalau kepala bagian apa segala macem bisa S1 segala macem. Jadi ini karir pendidikan anda menentukan karir anda sih. Kira-kira kayak gitu. Nah. Saya masuk ke poin yang paling sederhana dulu. Mungkin gak kita. Terutama S2, S3 ya. Mungkin gak kita S2, S3 gratis. Di luar negeri. Jawaban singkatnya mungkin. Sangat mungkin sekali buat S2, S3 gratis di luar negeri. Kalau mau S2, S3 di Indonesia gratis mungkin bisa juga. Jadi saya akan coba ngeliat dari situ dulu ya. Dari kemungkinan buat S2, S3 yang gratis dulu. Kalau di Indonesia mungkin kalau kata tadi Pak Agung sempat ngomong ada LPDP. Nah silahkan dilihat LPDP di Kementerian Keuangan. Nah ini kelihatan ada beasiswa dia. LPDP ada beasiswa. Yang lebih gampang kalau kita jadi dosen. Kita lebih gampang buat dapetin LPDP. Kalau gak dosen mungkin lebih ke arah S3-nya sih. Kalau dosen lebih gampang buat dapet LPDP. Cuman sekarang ini ada juga beasiswa yang levelnya kampus. Kalau ini dari Kementerian Keuangan. Saya akan coba fokus antara S2, S3. Mungkin banyak ke arah S3-nya. Cuman S2, S3 akan lebih fokus di situ. Dari sisi duit kira-kira seperti ini. Kalau kita ngandalin duit dari Republik Indonesia. Mungkin gak kita bisa dapet beasiswa keluar negeri. Sangat mungkin banget. Sebetulnya kadang-kadang S1 juga mungkin keluar negeri. Gak usah di tetes juga bisa keluar negeri juga kalau mau. Cuman bahasanya kalau yang negara-negara bule ya bahasa Inggris. Kalau mau agak nekat bisa ke negara-negara yang. Kalau yang bule tadi bahasa Inggris ya. Kalau agak nekat. Kadang-kadang agak gampang buat. Buat dapet S1-S2 di negara-negara yang. Aduh. Dari tadi pagi ngomong jadi ini jadi kacau nih. Tenggorokan mana lagi puasa. Jadi gak bisa minum nih. Agak gampang juga dapet beasiswa dari negara-negara yang bukan bule. Terutama Arab. Turki dan sebagainya. Itu lumayan oke buat dapet beasiswa. Kadang-kadang S1. S2-S3 juga bisa disana. Gitu ya. Coba kita searching aja ya. Yang paling enak tuh gini sih cara berpikirnya. Kalau kayak negara-negara Islam itu punya kerjasama antar negara. Islam. Yang Islam-Islam ya. Misalnya kita sama negara-negara Arab, Turki dan sebagainya. Kita ada kerjasama antar negara. Dan kadang-kadang dimungkinkan kita bisa belajar pada level S1-S2. Dengan beasiswa. Konsekuensinya dengan beasiswa. Kita gak ngeluarin duit. Sepeserpun. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi kepala kita harus cara berpikirnya seperti itu. Kalau bisa kita gratis sekolahnya. Kalau punya duit kan. Ya kalau bapaknya kaya ya. Ya ini cerita ini jadi lain. Tapi kalau bapaknya gak kaya. Kita harus mikir keras. Gimana caranya kita bisa dapat duit. Dari yang hal-hal seperti itu. Sekarang cara nyari beasiswa. Pelan-pelan ya. Saya gak akan ceramah ini hari ini. Gak akan saya bikin supaya. Ini mau bocoran ya. Bocoran ini mau ya. Jadi saya gak akan bikin. Saya tidak akan bikin webinar ini untuk membahas semua hal. Saya akan bikin membahas hal-hal yang penting-penting aja. Dan mungkin sebagian akan merupakan pengalaman saya pribadi. Jadi waktu saya mau sekolah. S2, S3. Saya cari beasiswa. Karena saya gak punya duit. Gue cari beasiswa lah S2, S3. Contoh cara cari beasiswa. Beasiswa yang paling mungkin dicari hari ini adalah lewat kedutaan. Kedutaan sih sebenarnya. Kedutaan besar. Kedutaan besar. Atau embassy. Embassy. Beasiswa bahasa Inggrisnya apa ya? Ya beasiswa bahasa Inggrisnya apa ya? Scholarship. Scholarship. Jadi kata kuncinya bisa kayak gitu-gitu ya. Nih. Study in US. Ada Fulbright. Ada. Ini Indonesia juga ngasih. Tuh. Ini. Beasiswa kemitraan negara berkembang. Oke. Nah ini menarik ini kayak gini-gini. Oke. Jadi cari-cari beasiswa yang kemitraan negara berkembang. Negara Arab. Kayak gitu nyarinya. Oke. Ini mulai nyari nih. Oh ini LPDP nih ya. LPDP. Coba kita lihat. Jadi mulai cari. Ini. Human Resource in Developing Countries. Kayak gitu. Between Developing Countries. Konsekuensinya Indonesia ngasih beasiswa ke negara lain. Negara lain ngasih beasiswa ke Indonesia. Nih ya. Dari 97 negara. Saya gedein ya. Jadi. Kita harus berpikir seperti itu. Bahwa. Ada loh beasiswa-beasiswa yang levelnya. Ece-ece. Gombang-gombang sih sebenarnya. Nah disini juga ada syaratnya. Ada. Ada download ini. Ada invitation list. Invitation letter. Passport segala macam. Ini kalau ada kata-kata kayak gini. Artinya. Kalau ada invitation letter. Maksudnya adalah. Kita harus dapetin. Surat undangan dari. Kampus atau dari sananya. Baru bisa beasiswa. Oke. Jadi ini harus dilihat-lihat banget nih. Syaratnya apa aja. Ini ada existing letter. Passport. Academic certificate. Academic transcript. Ke Indonesian embassy. Ini buat orang luar ke Indonesia ini. Kalau ini luar ke Indonesia ya. Konsekuensinya. Karena ini ada di 97 negara. Di negara mereka. Juga ada kayak gituan buat orang Indonesia. Jangan khawatir. Jadi ini mereka. Jadi ini mereka. Kita biasanya timbal balik. Indonesia ngasih keluar. Luar akan ngasih ke Indonesia. Jadi kita harus nyari yang seperti ini. Kayak gini-ginian. Ini contoh satu. Ini adalah. Biasiswa kemitraan dari negara lain. Kita cari lagi. Banyak kok biasiswa. Jangan khawatir. Ini adalah dari Kemlu. Indonesian Government Scholarship. Buat ke luar negeri. Supaya orang luar bisa belajar di Indonesia. Konsekuensinya bisa dibalik. Negara itu juga. Biasanya suka ngasih biasiswa. Ke negara kita juga. Jadi biasanya bulat balik tuh. Biasanya resiprokal. Istilahnya resiprokal. Kita ngasih ke dia. Dia akan ngasih ke kita juga. Cuman ini dari sana ke kita. Ini dari kita ke sana. Sorry maaf. Ini dari Indonesia buat luar. Jadi ada. Kayak gituan juga. Konsekuensinya kita harus nyari nih. Misalnya kita pengen kemana? Belajarnya. Tapi nyari-nya jangan negara-negara maju banget ya. Misalnya kita belajarnya ke negara misalnya Amerika. Itu jadi susah ceritanya. Paling-paling. Ini jujur yang lagi saya kerjaan sama anak saya tuh gini. Dia lagi pengen hidupnya di Arab. Dia bilang. Saya pengen di Arab deh. Yaudah lu cari aja. Gini jadi ya. Saudi. Saudi Scholarship for Indonesia. Indonesia. Indonesian. Student. Ini. Ini perhatiin ada adikbud ria. Kemdikbud.go.ni. Jadi ini ada scholarship. Buat belajar di Arab. Dari di kedudukan Indonesia di sana nih. Mulai baca-baca kayak gini ya nih. Oke beres ya. Bisa dibaca-baca. Pembicaranya liatin. Ini mahasiswa S1. Fakultas Teknik di Islamik Universiti Madinah. Mahasiswa S1 di Komputer Teknologi Kim Abdul Aziz University. Dan mereka S1. Jangan khawatir. Ini gila loh. Jadi mereka S1. Tapi udah lewat ya. 21. Tapi intinya. Universitas-universitas di negara-negara itu. Bisa ngasih beasiswa ke S1. Konsekuensinya. Selain S1. Sangat mungkin dia ngasih S2 dan S3 beasiswa. Gitu ya. Jadi kalau ngeliat kayak gini. Cara ngeliatnya bahwa. Oke. Ini buat S1. Berarti ada yang S2 dan S3 dong. Gitu. Oke. Ini ada nih. Panduan masuk program S2, S3 beasiswa. Universitas-universitas kasim. Ada. Banyak kayak gitu. Jangan khawatir. Asal kita rajin-rajin aja nyari-nyari kayak ginian. Gitu ya. Ini mulai pelan-pelan nih. Oke. Jadi. Kata kuncinya tadi yang saya pakai adalah. Kata kuncinya adalah. Negaranya saya sebut. Scholarship for Indonesian Students. Mulai keluar nih. Di sini ada. 131 Saudi Arabia Scholarship for Indonesian Students. Ada full list of. Ada. Ini ada 2 Scholarship for Indonesian Students di Saudi. Jadi banyak. Lu jangan khawatir. Ini baru satu negara namanya Saudi. Kenapa dibilih Saudi? Supaya dekat sama Mekah, Medina. Itu aja sih kemarin sih. Jadi jujur. Ini anak saya yang lagi nyari sih. Jadi anak saya. Anak saya kemudian udah S1. Dia lagi pengen ke Saudi. Saya bilang ke dia. Udah. Nggak usah jadi TKI lah ke Saudi. Mendingan lu sekalian belajar S2 aja di sana. Gitu. Jadi bisa kayak gini caranya. Terus ya. Jadi kata kuncinya negara dimasukin. Terus bisa kuliah di sana. Kalau kita lihat syaratnya nggak sesusah syarat yang disebut sama Pak Agung tadi. Kalau tadi, tadi syaratnya mana ya? Ada syarat itu tadi. Tapi yang kayak perlu bikin proposal. Kalau S1, S2 kayaknya proposal nggak terlalu fatal-fatal banget. Kalau S3 kita perlu bikin proposal ya. Kita perlu masukin riset proposalnya. Perlu dimasukin. Cuma S1, S2 nggak terlalu sih. Cuma mungkin diperbutuhin. Oke. Jadi kata kuncinya udah mulai kelihatan. Ini beres ya. Embassy, scholarship, atau negara, scholarship for Indonesian students mulai masuk nih. Oke. Beres ya. Nah. Itu scholarship-nya dulu. Yang selain scholarship, Kalau S3, ada kata kunci satu lagi adalah Research Assistance Opening Jadi ada resistance opening. Ini kebetulan di UMN di sini ya. Ini pada di Jakarta semua ya. Saya pengen cari Yang di misalnya In Canada misalnya. Ini ada Research Job In Canada. Jadi kata kunci yang lain Selain scholarship, Ada kata kunci lain namanya Research Assistant. Ini ya, Community Research Assistant. Ini ada Research Assistant Healthcare Di Hamilton. Sim Joseph Healthcare Hamilton. Saya bisa ngomong kalau Kanada. Kebetulan saya Berapa tahun di Kanada? 6 tahunan lah saya di Kanada. Ini adalah salah satu universitas terbaik di Kanada. Saya kebetulan tinggalnya di Hamilton. Dulu. Di Kanada, di Hamilton. Jadi saya tahu Universitas saya adalah McMaster University. Ok, McMaster University. Ok, McMaster University. Ok, dan Rumah sakitnya adalah rumah sakit Salah satu rumah sakit yang terbaik di Kanada. Kira-kira kayak gitu. Ok, beres. Nah, Jadi, Tolong diingat Satu adalah scholarship Satu lagi adalah Research Assistant. Ok, Research, Kalau scholarship enak. Kalau kita dapat scholarship, Kita dapat duit, Kita belajar aja. Itu scholarship. Cuma untuk dapatnya Lumayan susah Persaingannya. Kalau Research Assistant Itu Beda sama scholarship. Kalau Research Assistant adalah Assistant Research. Assistant ngoprek. Gitu ya. Konsekuensinya dari Assistant ngoprek itu adalah Kita Jadi kayak Pembantunya Profesor Di sana. Jadi kita Pembantunya Profesor Profesornya Kasih tugas. No. Tolong kerjain ini-ini-ini. Buat Research. Dia kerjain. No. Tolong tulis paper journal. Kita kerjain. No. Tolong data ini diambil. Kita kerjain. Jadi kita Jadi kayak Pembantu banget. Gak masalah. Dan kita bisa dapat duit Buat Research Tadi. Nah, Kisahnya. Kisahnya kira-kira Kayak gini. Saya Di McMaster University Di Kanada. Saya kasih lihat lah McMaster itu ada di mana. Mems. Saya kasih lihat ya Pakai Google Maps ya Supaya tahu McMaster University ada di mana. Saya belum Lihat lagi Kondisi kampusnya sekarang. Seperti apa. Harusnya Gak bela jauh sih McMaster University. Itu adanya di Kanada. Kotanya namanya Hamilton. Oke. Ini pindah. Ini kampusnya. Ini kampusnya. McMaster University. Bisa lihat dari atas gak? Kita lihat view satelitnya ya. Nah. Ini ada engineering building. Ini ada health science. Oke. Saya kebetulan Office-nya disini nih. Waktu Saya S2. Disini saya S2. Saya kantornya disini. Oke. Bisa gak saya masuk Kesini. Saya bisa zoom in gak? Saya sambil Zoom in ya. Nah. Ini kira-kira Kayak ginilah bentuknya. Ya. Kampusnya kira-kira Kayak ginilah. Ini kampusnya. Bentuknya kayak pabrik. Asli bentuknya kayak pabrik banget. Ini lagi musim panas ya. Musim panas jadi Suasananya masih enak panas. Tapi panas tuh. Kalau panas tuh panas Nyebelin banget. Gak enak. Sebenernya. Tapi Kalau buat Orang sana Panas enak banget. Ini kampusnya kira-kira Bentuknya kayak gini. Sekalian saya ajak jalan-jalan Di kampus lah. Ini kampusnya Ono lah. Kira-kira kayak gitu. Oke sih ya. Ini kampusnya saya. Nah ini Ini rumah sakitnya. Rumah sakit di kampus. Saya pernah diobok-obok disitu. Engineering buildingnya mana Tadi gak kelihatan. Yaudah. Nah kisahnya Waktu saya masuk sini Kisahnya gini nih. Saya Ngelamar jadi dosen Di ITB. Jadi dosen Udah gitu Carilah beasiswa. Konsekuensinya saya dapat duit dong Buat sekolah. Nah waktu itu Saya sama Teman-teman yang berangkat Ada satu Gerombolan lah Berangkat ke Kanada semua Yang lain Pada cari kampus Di yang ada orang Indonesia nya semua Semua cari kampus Yang ada orang Indonesia nya. Itu normal Buat Buat Sebagian besar orang Akan cari kampus Yang ada orang Indonesia nya. Saya agak nekat Saya bilang Ada gak kampus yang gak ada orang Indonesia nya? Ada Kota yang gak ada orang Indonesia nya Ada gak di Kanada? Ada Namanya kotanya Hamilton Jadi kota tempat Saya datang Kampus tempat saya datang Itu tidak ada orang Indonesia nya. Saya akan Zoom out dulu Ini kotanya Kampus Ini jadi zoom in ya Zoom out Oke Zoom out Ih lama Ini Nah Ini keliatan Ini kotanya namanya Hamilton Kampus saya namanya McMaster University Nah Kalau kita zoom out Biar keliatan Ini Saya Ubah ininya aja ya Supaya cepat Gak usah pakai Gambar lah Nah ini kampusnya disini Kotanya disini Hamilton Ini Kota besarnya namanya Toronto Ibu kota provinsinya itu Toronto Saya biar anda semua bisa kebayang Nah Sorry Sorry Oke New York ada disini New Yorknya Amerika ada disini Saya lokasinya disini Oke Gak jauh dari New York Tapi beda negara Kalau mau tau Disini ada Buffalo Itu ada Bendungan Niagara Namanya Niagara Falls Oke Ini bendungannya Kira-kira kayak ginilah Itu Bukan bendungan ya Air terjun yang cukup besar di Amerika Namanya Niagara Falls Itu Gak jauh dari Kota Saya lah Kira-kira Kira-kira sejam lah Dari sini Dari sini ke bendungannya sejam Jadi saya tinggal di daerah situ Oke Beres ya Nah Kisahnya adalah Saya semangat dong Pengen belajar di luar negeri tadi Udah dapetin beasiswa Akhirnya dapet beasiswa Udah Ngemis kiri kanan Dapet beasiswa Dan udah gitu Kita berangkat Saya Teman-teman saya semua Waktu berangkat Mereka Milih Universitas yang ada orang Indonesia Saya Orang yang Milih Ada gak kota yang gak ada orang Indonesia Ada Kotanya namanya Hamilton Universitas yang namanya McMaster Teman-teman saya Ada yang Di Ada yang di Toronto UFT Universitas of Toronto Ada yang di Queens Di Kingston Saya disini Dan saya adalah Satu-satunya orang Indonesia Yang ada di kota itu Keren kan Konsekuasinya Enggak ada penerbangan Internasional Disitu Saya kota terdekatnya Di Toronto Jadi terbang lah Saya dari Vancouver Saya kasih lihat Vancouver ada dimana Vancouver tuh adanya disini Vancouver Terbang Jadi dari Indonesia Ke Vancouver Vancouver terbang Ke Toronto Toronto saya naik bus Toronto Toronto naik bus Ke Hamilton Dan itu Dilakukan Sendirian Sendirian Gak ada pendamping Gak ada apa-apa Orang tua saya juga Gak punya duit Buat kesitu ya Jadi saya lakuin Sendirian aja Saya berangkat kesini Gak ada orang Indonesia Gak ada yang bisa diajak Kau-aukau di Indonesia Lu sendirian Lu mati Mati aja lu sendiri Bisa no Kira-kira kayak gitu Dan itu yang saya kerjaan Yang kerennya adalah Berhasil saya sampai Hamilton Sampai di Hamilton Sampai di Bus Terminal Saya kasih lihat dulu Bus Terminalnya Bus Terminal Hamilton Ponta Rio Oke nah bentuknya kayak gini asli kayak gini coba nah ini nih 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 busnya kayak gini bentuknya asli busnya jelek kayak gini ini bas terminalnya ini yang udah ada rada barunya ya ada yang ininya nggak ini saya cari yang ini yang rada yang rada deket kayak gini bentuknya jadi bas terminal kira-kira kayak gini jadi turun dari bus terus saya duduk di korsi-korsi yang kayak ginian duduk di korsi ini udah duduk diam udah gitu mikir terus gue harus ngapain ya jadi saya ada di negara itu dan saya nggak tahu ngapain oke udah akhirnya celingukan akhirnya sampai akhirnya saya berhasil dapat tempat kos beres tempat kos selesai saya berhasil dapat tempat kos di Hamilton itu terus besoknya saya ngadep ke dekan pasca sarjana Oke dekan pasca sarjana dari kampus saya saya tadi McMaster University ini tadi ya saya di kampus McMaster University ngadep ke dekan pasca sarjana Oke coba CPN iseng saya pengen nyari eh graduate studies studies masih ada nggak ya McMaster University saya ngadep ke nah ini dia kantornya ingat banget saya masuk ke kantor ini jadi saya masuk ke kantor ini bentuknya kayak gini asli saya masuk ke kantor itu nah ini dari sampingnya kayak gini dari depannya kayak ginilah Oke saya masuk ke kantor ini ketemu ke dekan pasca sarjana sana dekanya ngomongnya gini kira-kira kamu dari Indonesia ya Iya saya dari Indonesia terus kamu kesini mau belajar S2 eh graduate studies lah S2 tuh graduate studies Iya terus dia dia hanya ngomongnya gini kan kamu dari Indonesia pengen belajar S2 gini aja deh kamu belajar S1 lagi ya gitu dia bilang dekanya saya bilang lu gila gua datang ke sini mau belajar S2 suruh S1 lagi mau berantem lah saya sama dekan ngotot-ngototan saya datang ke sini saya mau belajar S2 bukan S1 akhirnya dekanya ngomong gini ya udah kita taruhan aja mau nggak gitu dia ngomongnya sampai kurang ajar gitu modelnya ya jangan khawatir banyak kisah-kisah horor kalau anda keluar negeri dan kita harus pede dan harus percaya diri dan kita harus ngotot orangnya sebenernya udah ketemu dia ngomong kayak gitu udah kamu belajar S1 lagi saya bilang lu gila gua datang ke sini mau belajar S2 suruh S1 saya ngotot nggak mau saya datang ke sini buat S2 udah gini aja kita taruhan aja ya kamu silahkan ngambil kuliahnya kuliah S2 kalau kamu nggak lulus kamu pulang aja dia bilang gitu oke saya bilang sambil kuliah S1 eh S2 kalau saya nggak lulus saya pulang jadi taruhannya pulang nyawa udah lu kagak lulus lu pulang nggak berhasil udah ya udah kalau udah taruhan kayak gitu kan berarti kita taruhan nyawa dong udah saya ngambil kuliahnya eh dan karena kita taruhan nyawa saya pengen ngasih lihat ke anda-anda saya tinggalnya gimana ya nih rumah saya sekalian ngasih lihatlah rumahnya seperti apa kos bukan rumah sih kos kosnya seperti apa coba saya cari menu strip Oh bukan disitu sih saya eh saya rumahnya di daerah sini nih di daerah-daerah di daerah-daerah Jackson Square sederah sini eh bentar mana ya Stubborn Street di daerah-daerah sini lah kira-kira oke rumahnya dari situ rumahnya sih kayak rumah rumah biasa sih sebenarnya bukan rumah yang istimewa banget oke nah setelah saya taruhan sama si dekan akhirnya selama satu semester karena saya taruhan banget ya selama satu semester saya kerja keras gimana caranya saya bisa lulus akibatnya saya dapat nilainya A plus bukan A bukan B bukan C saya dapat A plus ya sudah bablas sekolahnya jadi itu yang pertama perjuangan pertama adalah gimana ngelawan dekat pas kasar jana jadi mereka jujur sih kalau di negara-negara seperti ini mereka seringkali nganggap remeh kita-kita yang dari Indonesia gitu konsumsi ya kalau di Malaysia mungkin udah tahu ya kondisi Indonesia seperti apa kalau di Kanada segala macem kan jarang orang Indonesia yang kesana jadi mereka nganggap remeh dianggap orang Indonesia rada blow on ya udah kita berjuang lah dapat A plus oke sekarang buat lulus buat lulus sekolah di sana nah ini yang seru buat lulus buat lulus S2 kita harus nulis paper di jurnal itu kuncinya sih sebenarnya bukan skripsi bukan tesis ya skripsi tesis perlu dikerjain tetap ya tapi kalau anda tidak nulis paper jurnal abe urusannya buat lulus itu susah jadi anda harus ngerti bahwa untuk lulus harus nulis skripsi paper di jurnal kalau S2 minimalnya satu sih sebenarnya cuma saya kebetulan kalau nggak salah saya papernya dua di paper jurnal waktu S2 jadi harus bisa nulis paper jurnal dan konsekuensi nulis paper jurnal adalah kita harus melakukan penelitian Oke harus menemukan sesuatu yang baru melakukan penelitian menemukan sesuatu yang baru nulis paper jurnal baru bisa lulus jadi itu yang jadi setelah saya ngerjain kuliah dapat A plus berjuang lagi supaya bisa nulis paper jurnal mati-matian itu berjuangnya asli berjuangnya mati-matian kondisinya adalah karena saya tapi untungnya ternyata waktu itu saya itu satu-satunya orang Indonesia di negara di kota itu di kota itu bukan di kampus itu ya saya satu-satunya orang Indonesia di kota itu konsekuensinya saya tiap hari harus ngomong bahasa Indonesia eh bahasa Inggris tiap hari ngomong bahasa Inggris lu nggak bisa nggak ngomong bahasa Inggris tiap hari mampus aja lu kagak ngomong bahasa Inggris mampus aja udah gitu ini sambil ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya nah akhirnya saya berhasil lah nulis paper jurnal selesai lulus S2 di McMaster University oke nah yang seru kalau mau tahu saya S1 saya itu elektronika saya bukan informatika ya saya bukan teknologi informatika saya bukan manajemen informatika saya bukan informatika saya S1 saya adalah elektronika jurusan dari teknik elektro subjurusannya elektronika S2 saya itu dosen pembimbing saya namanya coba ada nggak dia Daniel SKCD di McMaster University ini dia orangnya cakep sih ini dosen saya dosen pembimbing saya coba lihat gambar-gambarnya dia eh keluarnya kayak gini oh bukan ST T kasih di ini dia wesh lihat perhatiin dia laser laser fiberoptik laser 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 semua nih banyaknya laser-laser ya jadi eh dosen pembimbing saya bidangnya di laser dan dia bukan dari jurusan teknik elektro dia jurusannya adalah fisika teknik jadi kita manggilnya dan dan kasih di dan bisa manggil Daniel manggilnya dan ya dan gue punya masalah gini 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 dan dia itu eh apa bidangnya fisika teknik tolong perhatikan baik-baik saya bidangnya adalah teknik elektro saya S2 nya di fisika teknik parah ya jadi S2 saya fisika teknik sih sebetulnya jadi ini dosen pembimbingnya Daniel KCD fisika teknik dan kita nulis papernya tentang fisika statistik parah udah tapi saya jadi ngerti yang namanya eh laser ini laser ini dan kalau anda tahu laser ini yang dipakai oleh fiberoptik ini 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 dipakai fiberoptik jadi kalau kita tahu kayak Indihome my republic apa segala macem mereka pakai fiberoptik karena ada di ujungnya ada laser yang ngirim cahaya kita dilewatin kabel fiber di ujung satu lagi kita bisa terima eh data tadi pakai eh dioda lagi yang lain gitu ya beres ya jadi kita bisa S1 S2 S3 bisa beda-beda bidang gitu oke dan dan saya belajarnya belajar ini ajalah ini kan dunia baru banget saya waktu S1 nggak ngerti yang namanya laser segala macem belajar aja dari nol di sana gila jadi bukan belajar kalau di Indonesia filosofinya adalah S1 S2 S3 kalau bisa eee satu satu jurusan satu aliran lah satu bidang ilmu lah kalau sebetulnya di dunia itu nggak tidak ada keharusan seperti itu jadi elektro saya S1 S2 saya fisika teknik seperti ini sampai publikasi jurnal dengan pengalaman dan ini saya hampir di DO ya dan saya sendirian di kota itu nah seru nih urusannya hampir mati sih asli saya sampai nggak tahu saya harus ngapain waktu itu jadi gitu nah kemudian setelah S2 nya selesai ini waktu sama Daniel Kasidi saya nulisnya ini saya coba saya coba cari ada nggak ya coba nyari Google Scholar Daniel Daniel Kasidi ada nggak ya papernya ini ada nih ketemu kan ini paper dipulis bareng sama dia sih kalau lihat judulnya ini udah serem banget nih numerical model for degenerate heterostructure semiconductor device dan ini kalau udah mainan semiconductor berarti fisika ini ilmu fisika dan ini fisikanya fisika modern ya karena kita ngelihat statistik dari ada Fermi Dirac statistik segala macem itu biasanya dipakai di fisika modern untuk ngelihat perilaku elektron neutron yang ada di dalam ini di dalam apa sih namanya di dalam semiconductor kira-kira kayak gitu ini referensinya oke wah seru nih saya langsung 28 referensi nih kalau misalnya available ya pdf berarti bisa diambil nih pdf wih paper gue bisa diambil men oke oke jadi kira-kira kayak gini ini hasilnya dan kalau tanpa paper ini saya nggak bisa lulusi tapi kalau ngomong jujur terus serang untuk bisa ini kan kalau kita lihat ada tulisannya numerical models oke terus ada Fermi Dirac kalau mau jujur ini saya bikin model untuk semiconductor device kemudian yang dilakukan adalah saya nurunin rumus matematika sampai turunan ke 8 kalau nggak salah jadi ada rumus saya turunin 8 kali bayangin kalau rumusnya rumit ini rumusnya ada eksponensial diturunin 8 kali mabok lu nurusin dan ini saya mau nggak mau harus nurunin rumusnya harus pakai komputer saya nggak bisa nurunin rumus pakai tangan pasti tewas kalau pakai tangan jadi turunin rumus lah saya pakai komputer oke dan berhasil turunin rumusnya pakai komputer yang dipakai programnya namanya MAPLE oke MAPLE MATEMATIC SOFTWARE jadi kita bisa nurunin rumus pakai software matematika MAPLE kalau di Linux kita nggak MAPLE harus bayar soalnya kalau di Linux kita bisa pakai software apa ya eeeh matematika 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 ekwivalent in link ubuntu eeeh ini matematika alternative for Linux Linux oke coba saya lihat cari segamas genu oktav ada R ada Jupiter kok nggak ada sih MATLAB nah kita bisa pakai MATLAB Julia Psylab spider eeeh saya biasanya pakai WX maksima kalau di Linux sekarang saya tidak pakai matematika lagi tapi pakai WX maksima eeeh dan ini semua waktu S2 saya harus belajar ini dalam waktu minggu ordernya minggu soalnya kalau nggak nggak dapet waktunya jadi ini semua harus belajar sendiri jangan khawatir Anda nggak akan ada yang ngajarin untuk ini semua Anda nggak ada yang ngajarin Anda belajar sendiri kalau mau nanya nanya silahkan ke temen yang ada di lab bisa ditanya cuman kita belajar sendiri semua oke dan kita harus kreatif banget belajar sendiri kan kita harus berjuang dan kreatif jangan berpikir kita dicekokin disuapin sama pemiming tugas akhir nggak bisa jadi kalau udah sampai level itu kita nggak bisa disuapin kita berjuang sendiri kalau pusing segala macem ngobrol sama temen-temen peneliti yang ada di lab mereka rata-rata dapatnya research assistant jadi temen-temen saya di lab itu rata-rata mereka dapatnya RE research assistant saya yang dapatnya scholarship jadi mereka RE konsekusinya RE kadang-kadang dia dapatnya RE dan TE teaching assistant dan research assistant kalau research assistant dia bantu dosen untuk penelitian kalau teaching assistant mereka akan bantu dosen untuk ngajar di kelas gitu jadi kadang-kadang ada asisten dosen di kelas mereka dapat gaji teaching assistant di kelas tadi nah dengan modal RE ini saya kasih gambaran aja ya jujur terutama waktu S3 kerasa banget di S3 kalau S2 kebetulan temen-temen saya orang bule kalau waktu S2 temen-temen saya orang bule ada satu yang orang India tapi sebagian besar yang lain bule rambutnya pirang tapi yang waktu S3 sebagian besar temen saya dari Cina sama dari India S3 udah kerasa banget ini ngomong terus terang aja ya bule-bule itu ternyata pemales jangan kuatir mereka merasa udah jagoan mereka males belajar konsekuensi dia males belajar kalau yang jadi pembantu penelitian menggantung ngajar ini adalah orang-orang yang gak punya duit yang lagi berjuang supaya bisa dapat gelar S2 S3 jadi kebanyakan research assistant sama teaching assistant nya tadi adalah orang India sama orang Cina di Amerika Utara ya di Amerika sama di Kanada banyaknya orang India sama Cina bukan orang bulenya orang bulenya udah jadi sarjana S1 udah gitu kerja gajinya gede terus ngapain gue S2 jadi kebanyakan orang bule kayak gitu konsekuensinya lawangan S2 S3 dia kosong sebetulnya akibatnya diisi sama orang India sama orang Cina yang seru adalah temen-temen saya orang India orang Cina ini terutama yang orang India kalau eh sorry yang terutama orang Cina orang Cina tuh lebih gigih daripada orang India ya orang Cina gigih banget gila orang Cina gila banget nah orang Cina itu waktu berangkat ke luar negeri mereka itu seringkali berangkatnya cuman punya tiket one way satu arah aja dari Cina ke Kanada gak ada tiket baliknya lagi jadi dia Cina ke Kanada mau hidup mu mati lu harus hidup di Kanada jadi caranya dia tiketnya cuman satu arah kebetulan Cina waktu itu ada ada ini ada apa ada pemberontakan di Cina coba Tianmen Square accident ya bukan apa ya bahasa Inggrisnya pemberontakan itu apa ya Tian Tian ya Man Square kudeta kok kudeta gak sampai kudeta ya pokoknya ada rame lah apa ya accident kali iya iya pemberontakan kali ya jadi ada anak-anaknya nih 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 tahun 98 unjuk rasa unjuk rasa Tianmen Square 85 coba cari gambarnya ya ini orang Cina geblek kan ini ini jadi anak-anak anak-anak muda di Cina lagi pemberontakan sama komunisinya Cina dan waktu itu di Tiananmen Square sampai ada orang gila ini nih contohnya ini foto gila ini orang berdiri di depan tank dilindes mah mati cuman tanknya gak berani ngelindes juga jadi anak-anak muda ini pada ini pada demo kayak gini akibat demo-demo ini banyak anak-anak muda Cina itu pada beli tiket satu one way tiket ke Kanada ke Amerika buat ini banyak yang meninggal nih kalau dilihat ini meninggal orang mati semua nih jadi banyak anak-anak muda Cina yang jago-jago yang pintar-pintar pada keluar negeri semua ke Kanada ke Amerika untuk menghindari mati di negaranya dan Amerika sama Kanada ngebuka pintu lebar-lebar buat para pengungsi-pengungsi pintar ini akibatnya banyak banget teman-teman saya yang dari Cina itu dan mereka hidupnya dengan riset asisten dan teaching asisten aja jadi mereka gak punya scholarship mereka hidup dengan riset asisten teaching asisten rumah dengan dengan jadi mereka rame-rame nyewa rumah dengan 2 kamar ditinggalin 8 orang misalnya supaya bisa murah banget dan mereka masaknya rame-rame apa sebuah gila banget lah orang Cina mah perjuangannya gila banget saya kagu banget kalau kita orang Indonesia emang gelo dikasih beasiswa hidupnya enak beasiswa ini bisa bawa istri bisa brojolin anak disono buset lah pokoknya orang Indonesia emang foya-foya banget orang Cina gila sadis mereka gigih banget supaya mereka bisa keluar dari negaranya akibatnya sekarang mulai kelihatan contohnya sederhana lah coba lihat CEO Google CEO Google ini lihat ya CEO Google kalau ini ini CEO Google ini orang India bukan orang Cina sih tapi jadi orang India tuh kliknya gila banget mereka mereka jadi orang India sama Cina datang pada generasi yang sama mereka banyak di India hidupnya susah juga dan mereka akhirnya yang ngambil S2 S3 mereka-mereka ini dan mereka jadi CEO sekarang CEO Google India coba CEO Facebook masih si Mark Zuckerberg cuman bawahnya dia itu banyak orang India sama orang Cina oke jadi CEO Facebook Google apa segala macem rata-rata banyak orang India Cina yang gilanya orang India itu hubungan KKN dengan negaranya masih tinggi banget jadi kalau misalnya dia CEO di Amerika dia akan banyak ngesubkontrakin kerjaan ke Bangalore Bangalore ada nih coba saya kasih lihat Bangalore ya pakai Google Map lah Google Map oke saya pernah kesana ke Bangalore pernah saya ngeliat dengan mata kepala sendiri itu udah kayak Amerika yang ada di India ya Bangalore itu adanya di India oke mudah-mudahan bisa pindah nih ke Bangalore India kenapa gak pindah-pindah kagak pindah ini pindah oke Bangalore nulisnya kayak gini ya eh saya cari tempat softwarenya eh software IT sama software lah Bangalore IT itu kayak kompleks sih kompleks tapi namanya apa saya lupa ya oke Sport Bangalore Home ini Bangalore IT coba saya lihat dari udara ya mudah-mudahan kelihatan kalau yang bagus kan bagus ini tempatnya mudah-mudahan kelihatan yang bagus oh ini dia ini dia saya gak waktu itu belum ada Google Map jadi saya gak tahu saya kemana waktu itu tapi tempatnya bagus banget nah ini nih ini ini nih ini nih kayak kayak gini-gini tech park kayak gini nih jadi mereka punya park-park buat high technya dia nah ini tech parknya kayak gini saya masuk kesini asli gue masuk kesini ini coba bisa ini gak ya bisa lihat pakai stripnya view-nya itu gak ya saya masuk kesini sih ini marah banget bisa gak saya lihat pakai strip view ini oh oh gak gak di gak di foto kita gak bisa dapat review-nya tapi coba kalau dari sini bisa dapat gak ya Bangalore eh tech park coba lihat di image-image bisa dapat gak ya nah bentuknya kayak gini dasyat loh asli kayak gini banget dan saya datang kesana waktu itu parah oke jadi hubungan karena mereka punya hubungan sama orang-orang India yang ada di Amerika orang India di Amerika mereka akan subcontrakin ke Bangalore kerjaannya makanya akhirnya mereka bisa bikin teknologi park yang sedasat ini kira-kira ini karena banyak duit dari Amerika turun ke India karena mereka jadi CEO segala macam disana itu akibat dari migrasinya orang-orang pintar China India ke ke Amerika sama ke Kanada itu jadi kalau saya lagi di kuliah di kelas itu sebagian besar rambutnya hitam waktu S3 jadi S3 saya bukan disini saya balik sini ya S3 saya di Waterloo Waterloo ini kampus saya yang S3 di Waterloo di Kanada oke University of Waterloo University of Waterloo ini dia ini dia ini dia University of Waterloo ini dia Utss Utss sorry sorry gerak saya coba zoom in zoom in ini dia ini perpustakaannya coba bisa gua lihat kagak oke saya coba zoom in lagi kampus yang ini 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 kampusnya Waterloo saya adanya di engineering faculty ini di sebelah sini gedungnya kayak ruang angkasa lah oke saya sendiri tinggalnya di marriage student apartment disini University Avenue disini 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 kayaknya jarah sini oke ini disini bisa gak nah ini dia ini adalah marriage student apartment nya disini coba bisa gak dilihat dari sini ini apartemen saya yang ini nih masih inget gue coba bisa kelihatan kagak ini coba zoom in nah ini dia ini apartemennya ini marriage student apartment nya yang ini saya tinggalnya disini kira-kira nah kampusnya sendiri agak kesanan dikit ini kayak mal nah kampusnya disini ini ini dia bisa masuk gak ya nah ini nah ini Waterloo oke coba bisa kesana gak bisa kesana gak aduh gak bisa masuk ini jangan kereta mobilnya gak bisa lewat ini rese saya pengen masuk bisa masuk gak sih oh bisa masuk oke tempat kulit ini kebetulan bukan yang ini bukan engineering saya akan coba pindah ke engineering bisa supaya ngeliat engineering nah ini seru kalau yang disini lebih seru daripada di McMaster saya 4 tahun disini oke disini nah ini engineering nya coba lihat disini oke coba ini gedung nya masih sama gak ya coba lihat disini oke oke gedung nya kayak ruang angkasa sih oh bukan disini berarti bukan gedung disini oke oh ini dia ini gedung nya kayak ruang angkasa itu ini dia ini bisa gak di deketin ini ini gedung nya kayak gini banget sih seru dah nah kalau masuk sini udah kayak ruang angkasa banget di dalamnya saya bikin IC kalau anda bongkar komputer itu ada chip chip yang warna hitam itu nah di di atas ini lantai 2 agak ke ini dosen saya tinggal nongkrongnya disini dosennya saya di seberangnya disini oke itu bikin IC lab IC nya ada disini sih sebenernya ini bisa back gak coba kalau gak lihat dari atas oke nah yang seru dari konsep yang ada di Waterloo ini berarti tadi ee kira-kira daerahnya daerah mana tadi bangunan tadi ya nah ini dia ini dia oke jadi dosen saya ada disini ee lab IC saya disini nah yang seru dari konsep yang ada di Waterloo adalah ee mungkin anda tahu yang namanya ini ya ee blackberry blackberry ee ee phone telepon ya telepon blackberry gak tahu sekarang masih ada apa kakak kayaknya udah mulai mati dia ini blackberry coba kita lihat gambarnya ini ada telepon blackberry oke ee ini bisa kita lihat saya sekarang udah dibeli sama orang orang dulunya adalah blackberry itu di yang pertama-pertamanya adalah ini oke John Chen orang Cina ini kantornya disini nih kantornya saya kasih lihat dulu nih weh pak ini lagi 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 webinar teknik pengalaman belajar di luar negeri ee nah kantornya ada disini nih judul webinarnya tentang pengalaman belajar di luar negeri jadi sekalian ngasih lihat oh no dulu kuliah di mana sih nah ini hehehe sama teknik berjuangnya seperti apa hehehe 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 ini Bangalore lagi coba coba oh ilang dah hehehe coba ini macmaster masuk lagi nih masks google map lagi maps google.com nah si blackberry itu yang bikinnya adalah remote in motion eeee university of waterloo University of Waterloo di Kanada Jadi yang bikin Blackberry BBM adalah RIM Blackberry Remote in Motion Gak ada Susah nyambunginnya Nah Ini mah bukan Yee bukan Ya Belum nemu Oke Jadi gak nemu nih Bentar Saya masih penasaran sorry University of Waterloo Kok gak keluar Lemot banget ya Oh ini dia Nah ini Oke Disini ada jumlah waterloo Kalau saya zoom in Eh balik dis ya Eh balik dis ya Oke Saya coba zoom in Saya coba lihat dari udara Saya coba zoom in lagi nanti Coba zoom in Kantornya remote in motion itu Sebelahnya kampus Oke Eh Bentar Oh ini dia Ini dia Ini Ursus Waterloo ada disini Coba kita lihat dari atas Ini Waterloo alumni Ursus Waterloo Nah ini ada kompleks disininya Ini ada kompleks Eh Remote ini ada mechanical And electronics Apa ini ada kompleks Ini isinya adalah perusahaan-perusahaan Yang dibikin sama mahasiswanya Dari Universus Waterloo ini Jadi alumni Universus Waterloo Bikin perusahaan disebelahnya Universus Waterloo Akibatnya Eh Research segala macam Langsung bisa jadi duit disini Dan banyak mahasiswa Universus Waterloo yang dijadiin Pegawainya Microsoft juga Nah Waktu disini Perjuangannya juga Horor sih sebenarnya Perjuangannya Horor banget Di Universus Waterloo Anda kalau mau S3 Beneran Kalau mau lulus Mau gak mau Harus Bisa publikasi paper jurnal Ini saya agak kecewa Kemarin sebenarnya Di Indonesia Ini Harusnya S3 Menulis paper jurnal Waktu itu saya pernah nguji Fakultas hukum Misalnya di UI Ini Mahasiswanya bisa jadi S3 Doktor Tanpa paper jurnal Kan pusing kepala saya Jadi Kalau kita di luar negeri Kayak gitu Mau gak mau Harus nulis paper jurnal Dan nulis paper jurnal Gak susah banget sih Relatif gampang sih Sebenarnya Kalau ngerti taktiknya Saya waktu itu Tapi kerjanya siang malam ya Selama 4 tahun Saya nulis 8 paper Kira-kira kayak gitu Pak Hanafi Rektor ITTS Dia kalau gak salah 12 paper nih Buat S3 nya Jadi Kita ordernya paper Segitu banyak Untuk bisa Bisa sampai S2 S3 Kalau gak segitu banyak Kalau cuman 1 paper 2 paper Biasanya waktu sidang Sarjana S3 nya Kita akan di Hajar abis sama penguji Kalau kita udah 8 12 Biasanya cuman bilang aja Ini judul saya Ini paper saya Ini konsepnya Terus kita tanya jawab Saya waktu itu sidang Sarjana cuman 15 menit presentasi 15 menit diskusi Udah gitu Langsung lulus Selesai pulang S3 Udah Tapi kerjanya 4 tahun Buat nulis paper Jadi Ini bisa terjadi Kalau Antara Kampus Sama Industrinya Hubungannya cukup dekat Dengan cara itu Kita bisa Penelitian dengan mudah Terus kita bisa Langsung publikasi Segala macem Jadi kuncinya nanti Publikasi sih Tadi saya S2 Publikasi 2 paper S3 Publikasi lagi 8 paper Jadi kuncinya disitu Nah sekarang Saya punya waktu Cuman sekitar 15 menit Eh ada pertanyaan gak? Ini apa tanya jawab dulu ya? Sebelum diterusin Pak Agung gimana Tanya jawab dulu Apa gimana enaknya ya? Boleh Boleh Jadi gini Ini nanti kan Apa namanya Proc Skemanya adalah Ada satu Pertanyaan dari Proc Terus Kemudian Nanti Sekaligus Untuk Apa namanya Absen Tapi disitu Absennya nanti Di bagian Akhir itu Adalah jawaban Apa yang Proc Sampaikan dari Pertanyaan Itu absennya Cuma di bagian Belakang Itu ada Satu POM Ketika sudah Diisi Di bagian Next Next Page nya Itu adalah Jawaban Dari Apa Namanya Yang Proc Ingin Sampaikan Itu Kalau Sisi Pertanyaan Tapi Kalau Mau Sisi Tanya Jawab Silahkan Sambil Menunggu Terus Saya malah Ada sesuatu Hal yang Ingin Menarik Ingin Disampaikan Boleh Boleh Jadi Setiap Negara Itu memang Punya Apa Ya Privasi Masing-masing Apalagi Kalau Yang Paling Strik Itu Adalah Di Singapura Kalau Menurut Saya Jadi Apalagi Saya Seorang Perokok Tulen Ahli Hisam Jadi Nggak Bisa Di Sembarang Tempat Yang Kedua Adalah Memang Aspek Kebersihan Tata Tertib Dan Sebagainya Itu Kalau Kita Keluar Rasa Rasanya Lebih Ketat Ketimbang Di Apa Namanya Ketimbang Di Indonesia Jadi Kerasa Indonesia Negara Bebas Merdeka Ya Jadi Kadang-kadang Saya Kalau Keluar Itu Juga Melihat Dulu Mana Ada Mungkin Tanya Dan Sebagainya Yang Kedua Adalah Hal Yang Menarik Kalau Di China Khusususnya Daratan China Itu Memang Tidak Semua Bisa Berbahasa Inggris Oh Iya Jadi Selain Memang Google Dimatikan Mau Pakai Google Pransai Harus VPN Dulu Terus Macem-macem Tidak Semua Bisa Berbahasa Kalau Ditarahkan Saya Yang Ketiga Pertanyaan Saya Dari Awal Nanti Menceritakan Kemudian Elektronika Matematika Yang Yang Semakin Kesini Semakin Kesini Kok Pasannya Jauh Dari Elektronika Ataupun Matematikanya Eh Mah Deket Lagi Ngaco Oh Deket Deket Ya Deket Ya Jadi Pertanyaan Sekarang Mabiko Lebih Networking Gimana Ceritanya Oh Jadi Jadi Waktu Jadi Salah Satu Sifat Jelek Saya Adalah Kalau Saya Sudah Nguasain Satu Ilmu Saya Nggak Mau Dalemin Ilmu Itu Jadi Waktu Saya SMA Saya Berhasil Bikin Pemancar Radio Sendiri Terus Waktu Saya Masuk ITB S1 Saya Punya Pilihan Mau Masuk Informatika Atau Masuk Elektro Jadi SMA Itu Saya Bisa Bikin Program Pake Bahasa Basic Udah Gitu Saya Bikin Pemancar Radio Sendiri Yaudah Waktu Waktu Saya S1 Saya Nggak Mau Masuk Informatika Karena Saya Sudah Bisa Bikin Program Males Bikin Informatika Bikin Bikin Program Masuk Ke Elektro Pas Di Elektro Saya Nggak Mau Masuk Jurusan Telekomunikasi Karena Saya Sudah Bikin Pemancar Radio Sendiri Saya Masuk Jurusan Elektronika Jadi Salah Satu Sifat Jelek Saya Adalah Kalau Saya Sudah Tahu Ilmunya Saya Nggak Masuk Jurusan Itu Saya Cari Ilmu Yang Saya Nggak Tahu Jadi Saya Selalu Nyari Ilmu Yang Saya Nggak Tahu Nah Waktu Di ITB Waktu Jadi Mahasiswa Saya Sama Teman Teman Di Jurusan Telekomunikasi Kita Nyobain Walkie Talkie HT Kalau Anda Nggak Tahu Namanya Walkie Talkie Saya Kasih Lihat Di Ada Walkie Talkie Walkie Talkie HT Biar Tahu Yang Nah HT Kayak Gini Kita Colokin H Ini Ke Komputer Di Komputer Punya Sound Keluarnya Suara Suara Yang Dikirim Soal Komputer Dimasukin Walkie Talkie Kita Bisa Komunikasi Komputer Ke Komputer Maka Sound Card Konsekuensinya Saya Ngerti Cara Komunikasi Antara Dua Komputer Gitu Ya Belum Maka Jaringan Komputer Tapi Jadi Saya Belajar Jaringan Itu Sendiri Karena Saya Hobi Saya Anggota Orari Ini Masuk Orari Disini Orari Ini Tukang Tukang Ngoprek Radio Adanya Di Orari Nanti Tanggal 20 Sabtu Minggu Kita Ada Pertemuan Di Saya Posting Di Mail English Jadi Kita Ada Pertemuan Di Bumi Perkemehan Di Ragunan Kita Pada Ngumpul Tukang Ngoprek Radio Saya Diminta Jadi Moderator Jadi Kita Ngumpul Kita Sharing Cara Bikin Radio Cara Komunikasi Komputer Komutar Dengan Radio Seperti Apa Akibat Dari Situ Kita Bisa Lihat Di Sejarah Internet Indonesia Kalau Kita Masuk Ke Sejarah Internet Indonesia Masuk Sini Bisa Masuk Sini Juga Boleh Ada Sejarah Internet Ada Disini Kalau Nggak Salah Sejarah Orari Sejarah Internet Sehat Sejarah Internet Indonesia Jadi Ada Ada Sisi Lain Dari Ono Yang Nggak Diceritain Bukan Karena Bukan Belajar Di Luar Negeri Disini Ada Nih Awal Internet Indonesia Dari Situ Saya Bikin Jaringan Internet Pake Radio Gitu Jadi Ini Nggak Ada Hubungan Sama Tapi Kalau Dibaca Disini Saya Pertama Kali Komunikasi Ke Indonesia Pake Jaringan Seperti Ini Sisi Ntar Ada Nggak Nih 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 Pada Tahun 1988 Dalam Surat Surat Ini Surat Tulis Pak Robi Subiakto Itu Dari IBM UC IBM Di Jakarta Mendorong Onowi Purbo Yang Berada Di Hamilton Ontario Kanada Ini Saya Lagi Belajar Disana Untuk Belajar Jaringan Internet Radio Tadi Nah Itu Yang Kemudian Di Indonesia Jadi Internet Di Indonesia Terus Saya Ajarin Orang Bagaimana Caranya Bikin Internet Pake Radio Itu Kita Kira-kira Ini Ada Pertanyaan Nih Terus Saya Jawab Dulu Kalian Riset Inovasi Apa Yang Menantang Menurut Prof Ono Yang Namanya Riset Inovasi Adalah Kalau Yang Paling Menantang Adalah Bagaimana Kita Melakukan Penelitian Dan Penelitian Hasil Penelitian Kita Bisa Dipakai Sama Sebanyak Mungkin Orang Dan Bisa Melakukan Perubahan Yang Bukan Main Di Orang Orang Tadi Atau 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 Indonesia Itu Yang Paling Menantang Bagaimana Kita Melakukan Penelitian Dan Bisa Di Adopsi Sebanyak Mungkin Orang Dan Bisa Merubah Republik Ini Ini Contohnya Yang Anda Lihat Di Depan Ini Contohnya Ini Semua Ngoprek Yang Namanya Riset Inovasi Tidak Harus Berbentuk Paper Journal Jadi Saya Ngoprek Kita Ngoprek Contohnya Adalah Ini Kita Masukin Kata Kunci Wajan Bolik Ini Hasil Ngobrol Di Chat Kalau Sekarang Chat Kalian Atau Di Grup Ini Wajan Bolik Ini Adalah Inovasi Ini Lihat Wajan Bolik Ini Bahasa Indonesia Wajan Bolik Kabel US Ini Indonesia Punya Ini Indonesia Punya Jual Wajan Bolik Indonesia Jual Premium Antena Wajan Bolik Indonesia Penjelasan Tentang Indonesia Ini Membuat Antena Wajan Bolik Indonesia Ini Ada Daftar Harga Wajan Bolik Permudah Warga Akses Bahasa Indonesia Lu Lihat Bawah Ini Semua Indonesia Semua Jual Cara Membuat Ini Indonesia Semua Turun Kebawah Ini Jual Antena Ini Wajan Menggunakan Bahasa Indonesia Turun Lagi Kebawah Ini Bayangin Satu Kata Kunci Wajan Bolik Kaga Ada Halaman Web Yang Dari Google Gak Ada Ini Gak Ada Ini Gak Ada Yang Bahasa Yang Punya Bule Jadi Kita Punya Kata Kunci Yang Bener Indonesia Banget Dan Ini Adalah Hasil Ngoprek Kita Iseng Disebarin Ke Semua Orang Akhirnya Semua Orang Pada Mengadopsi Teknologi Geblek Kayak Gini Ini Yang Sampai Sekarang Masih Ada Gitu Ini Contohnya Kalau Sekarang Adalah Intinya Sederhana Kita Negara Ini Adalah Negara Enggak Kaya Kaya Banget Miskin Miskin Banget Juga Enggak Sebenarnya Cuman Kaya Banget Jelas Enggak Negara Kita Enggak Kaya Konsekuensinya Kita Butuh Solusi Yang Enggak Mahal Untuk Untuk Memecahkan Masalah Masalah Yang Ada Di Indonesia Dan Gimana Caranya Dengan Solusi Murah Bisa Merakyat Semua Orang Bisa Nerima Yaudah Cari Solusi Yang Belon Belon Kayak Gini Nah Sekarang Yang Mulai Naik Lagi Adalah Misalnya 5G BTS Sendiri Nah Ini Kita Mulai Bikin Tangsel Bikin Ini 5G Keluarnya K-pop Jadi Kita Mulai Bikin 5G Sendiri Ini Yang Bikin Kakak Kelas Anda Namanya Fatah Semester Fatah Semester 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 Terus Yang Satu Lagi Yang Mulai Dipakai Sama Teman Teman Yang Adalah Internet Offline Ini Internet Offline Oke Ini Kalau Dicari Yang Nulis Ono Semua Internet Offline Ono Banyaknya Internet Offline Ono Internet Offline Akan Mendukung Sistem 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 Pembelajaran Ini Belakangnya Ono Semua Itu Kemarin Ini Besok Sebenarnya Gara-garanya Bapak Agung Dan Teman 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 Gak Berani Jadi Teman Teman Seomolek Itu Kementerian Pendidikan Ministry of Education Dari Southeast Asia ASEAN Minta Supaya Cari Solusi Supaya Sekolah Sekolah Di Daerah 3T Bisa Bisa Belajar Tanpa Internet Saya Pakai Internet Offline Ini Itu Itu Bapak Agung Gak Berani Pak Isan Siapa Yang Bisa Wakil TTS Ganti Ono Akhirnya Semolek Ganti Jadwal Besok Supaya Ono Bisa Dateng Coba Bagaimana Itu Jadi Gitu Jadwal Keluar Jadwal Keluar Oke Gitu Ceritanya Jadi Kalau Riset Inovasi Apa Yang Menantang Adalah Kita Bisa Riset Yang Sederhana Tapi Bermanfaat Dan Bisa Merubah Republik Itu Paling Keren Asli Keren Gitu Oke Apakah Ada Rencana Membimik Mahasiswa ITT Memangun TEM Riset Nano Satelit Seperti Yang Baru Baru Ini Viral Pariah Project Internet Fiber Optik Oke Kalau Anda Serius Mau Kayak Gituan Saya Kasih Lihat Dulu Hasilnya Dulu Indonesia Sudah Meluncurin Tiga Satelit 8 A2 Misalnya Sama A3 A1 A2 A3 Ini 8 Satelit Ini Ini Kategorinya Udah Mikro Bukan Nano Yang Ini Kategorinya Mikro Satelit Jadi Masih Diatasnya Nano Oke Dan Sudah Meluncur Dan Saya Adalah Salah Satu Orang Tim Yang Ikut Terlibat Di 8 A2 Ini Gitu Ya Jadi Kalau Urusan Satelit Ini Terlibat Untuk Mencapai Dunia Ini Saran Saya Anda Perlu Ngoprek Radio Nah Radionya Ada Di mana Ada Di lantai Tiga Di lantai Tiga Gedung Ini Ada Radionya Bisa Di Oprekin Saya Belum Belum Ada Waktu Kalau Mau Kita Ngobrol Kita Ngoprek Kalau Ada Yang Serius Segala Macem Pelan Pelan Jadi Untuk Yang Ini Bukan Masalah Punya Tim Atau Apa Masalah Duit Masalahnya Harus Ada Orang Jago Yang Segerombolan Gede Gak Boleh Satu Dua Kalau Bisa Satu Gerombolan Gede Orang Jago Yang Suka Ngoprek Segala Macem Dan Punya Dedikasi Dan Mau Tidur Di Kampus Di Lab Segala Macem Ngejalanin Mengoperasikan Radio Radio Ini Kalau Radionya Bisa Jalan Radio Yang Ada Di Atas Saya Kasih Lihat Dulu Radionya TS 130 Ada Di Atas Kondisinya Ini Makhluknya Ini ada Di Atas Di Lantai Tiga Kalau Mau Di Rumah Saya Saya Bawa Ada Dua Radio Lagi Bisa Saya Bawa Kesini Kita Operasi Radio Nah Kalau Mau Pakai 8 A2 Anda Bisa Ngelihat 8 A2 Orary Ground Station Ground Stationnya Blow on Banget Tapi Anda Harus Jadi Anggota Orary Dulu Semua Ini Waktu Kita Bikin Di 8 Raca Bungur Raca Bungur Rokasinya Ada Di Bogor Nah Ini Waktu Mereka Lagi Demoin Buat Orang Orang Gimana Cara Maka Ground Nah Ini Mulai Kelihatan Jadi Nah Mungkin Yang Ini Lebih Kelihatan Nah Ini Kalau Diperhatiin Ini Ada Antena Yang Lucu Ini Dia Pegang Woki Tolki Ini Antenanya Diarahin Kemana Kelapan A2 Yang A2 Yang Lagi Lewat Jadi Sebetulnya Taktiknya Adalah Pakai Perlawatan Radio Yang Sederhana Banget Ini Pada Pakai Woki Tolki Semua Tapi Antenanya Dibikin Khususus Kenapa Dibikin Kaya Gini Khusus Karena Kita Transmit Nya Di Sorry Transmit Nya Di 144 MHz Terus Receive Di 432 MHz Kemudian Satelit Itu Muter Satelit Itu Di Atas Tidak Statik Bentuknya Dia Akan Muter Makanya Antenanya Agak Ajaib Kayak Gini Antenanya Ada Kalau Dilihat Antenanya Bentuknya Bentuknya Exist Bentuknya Antenanya Tidak Normal Bukan Antenanya Biasa Karena Satelitnya Itu Muter Konsekuensinya Polarisasi Radio Yang Dipancarin Dari Satelit Akan Muter Juga Jadi Supaya Bisa Sinyal Yang Muter Kita Bikin Antenanya Agak Lain Kira Kira Gitu Jadi Kalau Serius Silahkan Nongkrong Di Di Lantai 3 Radionya Ada Disini Ada Mang Aul Gue Kasih 5 Ht Kemarin Ke Pak Ibnu Harus Ujian Orari Juga Tapi Ini Ada Mang Aul Di Depan Saya Dosen Anda Juga Sarannya Ikut Ujian Orari Dan Kita Akan Ada Pertemuan Tanggal Bentar Coba Lihat Ada Di Download Ini Download Ini Ada Pertemuanya Tanggal Yang Tadi Yang Saya Sebutin Tanggal 2728 Ini dia Makhluknya Ini tanggal 2728 Ini Nyebutnya Indonesia Homebrewers Club Homebrew Itu Bahasanya Orang Bule Kalau Bikin Beer Sendiri Sendiri Di Rumah Itu Homebrew Cuman Sudah Gitu Dipakai Istilah Itu Buat Orang Tukang Nyolder Jadi Tukang Nyolder Akan Kumpul Tanggal 2728 Mei Ada Doar Pes Segala Macem Tapi Ada Konsekuensinya Ada Doar Pes Jadi Ada Saweran Duit Registrasi Biasanya Enggak Mahal Murah Duit Registrasinya Ada Nasi Goreng Ada Mie Digital Ada Nasi Goreng Kirimin Saya Akan Ada Disitu Tanggal 27 Tanggal 28 Mulan Ada Hal Saudara Jadi Saya Gak Dateng Tapi Tanggal 27 Saya Ada Disitu Dan Saya Akan Jadi Moderator Di Acara Mereka Ini Ada Sharing Session Tentang DX Simple IME Adalah Earth Moon Earth Jadi Komunikasi Jarak Jauh Lewat Bulan Bulan Kita Pake Sebagai Satelit Macem Macem Di Oprek Ini Mas Semua Silahkan Ikutan Kumpul Gitu Ini Udah Jam 2.30 Bagaimana Bapak Agung Oke Pro Saya Kira cukup Mungkin Share Screen Kita Gantikan Ya Pro Oh Sorry 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 Eh Kok Gak Bisa Saya Gak Bisa Matikan Share Screen Sop Matikan Dari Sona Bisa Gak Yaelah Ini Stop Share Gak Mati Mati Diklik Gak Gak Bisa Coba Sebentar Saya Coba Dari Sini Stop Sharing Ini Gue Gak Bisa Oh Zoom Saya Mati Lagi Sekarang Tidak Loh Hidup Ini Zoom Not Responding Pokoknya Saya Punya Masalah Sekarang Tapi Masuk Suara Yaudah Oke Teman-teman Mungkin Sambil Siapkan Satu Pertanyaan Oke Pertanyaannya Gampang Aja Dah Tolong Dicari Dan Ditulis Di Bitly Buat Registrasi Paper Journal Saya Dah Mampus Cari Paper Journal Saya Tulis Paper Journal Dengan Format Referensi Taruh Di Bitly Nah Udah Asik Kan Ini Kayaknya Putus Saya Samungannya Putus Pak Agung Halo Putus 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 Coba Masuk Lagi Bisa Gak Recording In Progres Putus Sambungannya Putus Tadi Pertanyaan Udah 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 Cari Paper Journal Saya Taruh Di Bitly Satu Aja Satu Paper Journal Taruh Bitly Udah Nah Udah Judulnya Aja Bikin Bikin Referensi Ini Ya Referensi Kayak Gini Bentuknya Nih Kalau Mau Tau Saya Kasih Lihat Aja Dah Misalnya Kita Lagi Nyari Misalnya Hanafi Misalnya Ketemu Hanafi Cara Ngasih Referensi Kayak Gini Ambil Kayak Gini Tergantung Format Apa Yang Kita Ambil Vancouver Harvard Chicago Apa Jadi Ambil Ini Aja Copy Paste Di Bitly Tapi Ono Bukan Hanafi Ono Cari Nah Gitu Gitu Pak Bum Oke Sebelumnya Berarti Saya Simpulkan Carilah Paper Punya Prof Ono Apapun Judulnya Yang penting Prof Ono Terus Kemudian Judulnya Kalian Ambil Kemudian Kemudian Untuk Dipastel Ke Alamat Yang Ini Bit.ly Yang Tadi Saya Sampaikan Oke Saya Masuk Kesini Disini Saya Sampaikan Nanti Teman Teman Mengisi Jadi Kan Jadwal Hari Ini Terus Semudian Email Apa Email Teman Teman Kemudian Nomor Pendaftarannya Waktu PMB Kemarin Berapa Nama Lengkapnya Siapa Tanggal Pendidikan Super Unggulnya Tanggal Sekarang Terus Teman Teman Masuk Di Gelombang Apa Nah Terus Kemudian Pilih Pendidikan Super Unggulnya Terus Kemudian Setelah Itu Berikutnya Nah Disinilah Jawabannya Jawabannya Apa Jadi Tadi Pertanyaannya Adalah Carilah Paper Yang Dibuat Oleh Pak On Paper Journal Terus Kemudian Isinya Apa Judulnya Di Pasteur Disini Misalkan Misalkan Papernya Pembangunan Jembatan Di Kanada Nah Ternyata Jawabannya Itu ya Iya Nanti Dikirim Selesai Begitu ya Papernya Banyak loh Banyak Ada 200 Lebih Nelain Gak lah 200 Oke Sampai Sini Apakah Ada Pertanyaan Jadi Teman-teman Apa Namanya Kalau sudah Selesai Oke Terima kasih Jadi Yang belum Disini Disini Tadi Di Tengah Tengah Akhir Menyampaikan Ada Alamat B.ly Slash Absensi Des PSU Kemudian Diisi Di Alamat Terakhir Itu ada Jawaban Jawabannya Adalah Pertanyaan Dari Prokono Pertanyaannya Adalah Sebutkan Salah Satu Judul Paper Atau Jurnal Ilmiah Yang pernah Didulis Oleh Prokono Baik Terima kasih Teman-teman Hari ini Telah mengikuti PSU Mudah-mudahan Ada Yang bisa Diambil Manfaatnya Kemudian Ini Memang Temanya Agak unik Pengalaman Belajar Di luar negeri Mudah-mudahan Apa yang Kami Sampaikan Ada Manfaat Jadi Intinya Dari Kegiatan Ini Adalah Yang penting Kita Niatkan Jadi Untuk Jalur Pasti Ya Kalau kita Nyari Namanya Informasi Pasti Ada Terkait Dengan Apa yang Dari Sampaikan Prokono Melalui Mungkin Media Sosial Ataupun Nanti Cari-cari Ada Yang Ya Siswa Dari Indonesia Ada Yang Dari Macem-macem Nah Sehingga Memang Satu Hal Mungkin Kalau kita Melihat Saya Sering Melihat Di Sosial Media Itu Banyak Yang Keterima Di Harvard Keterima Di Cambridge Keterima Di University of Manchester Keterima Itu Luar Biasa Jadi Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Penyemangat Teman-teman Next Mudah-mudahan ITTS Bisa Menjalin Kerjasama Dengan Berbagai Apa Namanya Kampus Di Luar Negeri Kemudian Bisa Untuk Teman-teman Bisa Lanjut Ke sana Demikian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Semuanya Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih